Selamat datang para sahabat serna di channel inspirasi kata Pada video ini kita akan membahas tentang Cara menghitung kebutuhan pipa nipel air minum pada kandang ayam broiler Dari waktu ke waktu, tempat minum untuk ayam broiler sudah mengalami beberapa perkembangan Dahulu untuk memberi minum ayam broiler Digunakanlah galon air minum yang diisi secara manual Dan berkala sesuai kapasitas galon Kemudian muncul teknologi tempat minum otomatis Atau biasa disingkat dengan TMO Yang bentuknya hampir sama dengan galon manual Namun metode pengisiannya adalah air masuk melalui selang secara otomatis Dan teknologi terbaru saat video ini dibuat Adalah pemberian air minum ayam broiler Melalui jalur pipa memanjang yang dipasangi nipel sepanjang jalur pipa tersebut Perhitungan jumlah pipa dan nipel didasarkan pada faktor-faktor berikut Pertama adalah lebar kandang Lebar kandang ini akan menentukan berapa jumlah jalur pipa yang harus terpasang Agar ayam broiler mudah menjangkau tempat minum yang tersedia Jarak jalur pipa ideal untuk kandang ayam broiler adalah berkisar antara 2 hingga 2,5 meter Antara jalur di mana nantinya jalur pipa akan berdampingkan dengan jalur pakan Semisal untuk kandang dengan lebar 8 meter Maka kita pasangi 4 jalur pipa nipel Yang masing-masing akan memiliki jarak 2 meter Antara 1 pipa nipel dengan pipa nipel lainnya Kedua adalah panjang kandang Panjang kandang diperlukan untuk menentukan berapa jumlah pipa yang akan dibutuhkan untuk pemasangan nipel dalam satu jalur Ketika kita sudah mendapatkan data tentang berapa nilai dari panjang kandang Data nilai panjang tersebut kita bagi dengan 4 meter Memiliki ukuran potongan sepanjang 4 meter Semisal data panjang kandang kita adalah 80 meter Jumlah pipa yang dibutuhkan untuk satu jalur pipa nipel adalah 80 dibagi 4 Yaitu 20 lonjor pipa Sehingga total pipa yang kita butuhkan adalah 20 lonjor dikalikan dengan 4 jalur Hasilnya adalah 80 lonjor pipa Ketiga adalah penentuan jumlah nipel Pada umumnya, pipa beserta nipel siap pakai yang banyak dijual di pasaran Pada satu lonjor pipa berisi 13 buah nipel Jika tidak ingin membeli yang sudah jadi Para sahabat juga bisa membeli pipa 34 in dan nipel secara terpisah Kemudian merakitnya sendiri Dari situ dapat kita hitung jumlah nipel yang diperlukan untuk 80 lonjor pipa Maka jumlah nipel yang kita butuhkan adalah 80 lonjor pipa dikalikan dengan 13 buah nipel Hasilnya adalah 1040 buah nipel Demikian sharing video tentang cara menghitung kebutuhan nipel air minum ayam broiler Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih